Kasus kekerasan transportasi online sudah masuk Jatinangor. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh ojek pangkalan terhadap ojek online menyebabkan keresahan di sekitar mahasiswa. Banyak inovasi-inovasi terbaru dari wira usahawan yang membuat dunia kuliner menjadi beragam, seperti salah satunya yaitu pisang nugget. Prof. Dr. Ganjar Kurnia beserta musikus hebat Iwan Abdurrahman menjadi pembicara dalam diskusi buku Mentari Sang Kelanan Karya Ari Malang Yudho. Selamat pagi para Mobile Niners, mahasiswa baru dan lama dimanapun kalian sedang berada. Suplikan singkat yang baru saja kita lihat adalah beberapa topik yang akan kita bahas hari ini. Benar banget. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa isu menarik yang sedang happening di Jatinangor. Tentunya bersama saya Dina Raniah Naifah. Dan saya Ari Kasas Dio, hanya di What's Up Jatinangor. Din, kamu sering nggak menggunakan jasa transportasi online? Lumayan sering sih, soalnya kan itu udah menjadi kebutuhan sehari-hari. Emangnya kenapa? Nah, iya bener banget, Din. Kamu udah tau belum kasus akhir-akhir ini di Jatinangor? Belum. Ada apa ya? Antara ojek online dan ojek pangkalan sedang berseteru, Din. Nah, kasus ini bahkan sampai ada driver online yang hampir dihakimi oleh warga. Emang masalahnya kenapa sih? Nah, berikut kita lihat liputannya. Ya, Mbak Balanager, sekarang saya sudah berada di sekitar TKP di mana terjadinya kekerasan antara ojek pangkalan terhadap ojek online. Saat ini saya juga sudah bersama dua narasumber kami, Mbak Sekar dan Mbak Dea. Bisa diceritain nggak sih, Mbak? Gimana sih kronologisnya sampai terjadi kekerasan tersebut? Jadi, beberapa hari lalu, kita udah sore sekitar jam 3 atau jam jam 4, saya sama teman-teman saya itu ke gerlang, ke bawah. Terus kita di sana karena kondisi udah hujan, terus juga udah nggak ada odong-odong, jadi kita memutuskan untuk pesan grab. Terus dari situ, pas udah lewatin pangkalan ojek, si grabnya itu ngerasa dilihatin sama si opang-opang. Terus yang lihat teman saya yang di belakang kan, saya duduk di depan kami. Terus kata mereka, jadi si AA itu di situ baru mulai ketakutan kayak, eh, Teg, gimana ya? Aman nggak ya? Aman nggak? Terus akhirnya kita memutuskan untuk kayak, udah ah, kita pura-pura teman aja nanti ah, muternya di dalam kosan. Terus kita pura-pura dada segala macem. Sudah lama itu, sekitar jam setengaja setelahnya, teman saya, si Dea, SFS, si AA-nya kayak nanya, ah, tadi gimana? Nggak kenapa-kenapa kan? Terus AA-nya bales, kalau AA-nya mau diajurin, dia digubukin. Terus kita telpon, si AA-nya bilang dia lagi tunggu di masjid ya, masjid daerah Semedang. Dia nggak bisa ke rumah sakit karena katanya kepalanya putih banget. Oke, ada tips dan trik nggak? Apa, sebagai pengguna, mungkin di luar sana juga membala nagers, ada yang menggunakan dan jadi takut agar hal serupa tidak terjadi lagi gitu, Mbak. Paling kalau tips sih kayak, misalnya kalau si driver minta tolong, T, jangan di sini ya agama jual dikit, kita mau, as long itu nggak terlalu jauh, kan nggak apa-apa. Terus sama paling, kita lebih mikir, mikir lagi sih kalau untuk mesan di daerah yang emang udarawan, kalau misalnya bener-bener nggak kepepet hujan deras atau gimana, sebaiknya jangan. Oke, Mobile Rangers tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari pihak penumpang. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari pihak driver transportasi online. Saya waktu itu dapat orderan tuh dari Unpad yang di Patiukur ke Unpad sini. Ternyata pas saya udah masuk Pak Pulsa, itu orderan ada yang masuk. Saya nggak tahu kan daerah sini itu kayak gimana, soalnya baru pertama kali juga ke sini. Nah, saya ambillah. Nah, pas diambil, ternyata itu arahnya ke Jalan Cikuda. Pak, soalnya saya udah pernah denger kata orang-orang di Jalan Cikuda itu, jangan sampai masuk ke situ, ada pernah mobil yang hancur. Itu kan pas saya masuk, ternyata bener, umpang-umpang itu udah langsung pada ngeliatin saya. Pas saya turun ke bawah itu, saya langsung dicegat, langsung di portal gitu sama umpang semuanya. Nanya-nanya semua di online. Saya bukan, kata saya, saya bukan online, saya masih di sini. Nah, udah dari situ, yaudah. Saya langsung dipukulin sama mobil, dirusak. Pada ngeliatin semua, cuman nggak ada respon apa-apa. Dari masyarakat di situ, cuman ngeliatin semua. Itu banyak padahal masyarakat, cuman nggak ada yang nolong, nggak ada yang apa. Lebih dari 10 orang. Nggak pas hari, soalnya kan saya dironsen-ronsen dulu, di rumah sakit kan sampai malam. Jadi nggak sempat langsung ke sini. Ya mikirin ini dulu lah. Nggak kepikiran sampai ke polisi dulu, soalnya saya nggak bisa apa-apa. Buat taksitasi online, buat semua yang online di sini. Ya kalau bisa yang udah tahu, yang udah tahu daerahnya kayak gimana, tanyalah kalau ini di sini aman apa nggak gitu, harus banyak tanya. Wah, ternyata kasus ojek online dan ojek pangkalan ini cukup membuat keresahan di warga Jatinangor ya, Rika. Betul banget, Dina. Semoga pihak yang berwajib turut serta dalam kasus ini sehingga dapat terselesaikan ya. Jadi, para warga juga turut damai. Oke, kalau gitu langsung aja kita beralih ke berita selanjutnya. Mabala Nangers, lagi dan lagi kita mendengar kasus pencurian dari Jatinangor. Dari informasi yang didapatkan dari pesan anak UNPAD, kali ini pencurian terjadi di sebuah kosan daerah desa Cisala da Hegarmana. Kronologi kejadiannya adalah korban yang menghuni kosan baru tiba di kosan sekitar pukul 12 malam dan langsung tertidur. Kemudian pencuri masuk dengan mencongkel jendela kamar dan mengambil kunci yang tergantung di pintu kamar. Pencuri membawa kabur dompet, kartu identitas, beberapa kartu ATM, handphone, serta laptop milik korban. Serem banget ya, Rik. Dan sampai saat ini pencuri belum tertangkap. Cukup meresahkan ya, Dina. Tapi sebenarnya pencurian tidak hanya terjadi di rumah maupun di kosan. Bahkan pencurian juga dapat terjadi di jalan raya atau biasa kita sebut dengan penjamretan. Kali ini penjamretan terjadi di jalan Caringin. Secara spontan, tas milik mahasiswa keempat di jambret saat sedang berjalan. Saksi yang melihat segera mengajar pelaku dan sempat menendang motor si pelaku. Tetapi tidak berhasil karena pelaku mengendarai motor lebih cepat. Semoga pelaku pencurian dan penjamretan cepat tertangkap ya, Dina. Iya, semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini di Jatinangor. Nah, ada satu lagi berita nih, Rik, yang gak kalah bikin resah warga Jatinangor. Karena para pelaku kriminal jaman sekarang tuh pada nekat-nekat. Gak cuma pencurian, penjamretan. Tapi kali ini ada pelaku pelecehan seksual. Dan parahnya ada salah satu mahasiswi Universitas Pajajaran yang menjadi salah satu korbannya loh. Bener banget, Dina. Sekarang kita harus meningkatkan kuas padan juga. Baik itu di jalan maupun dimanapun kita berada. Sekarang kita sudah kedatangan arah sumber dari kasus pelecehan seksual yang baru saja kita informasikan. Halo, Tia Fera. Oke, Tia. Mungkin untuk kronologi lebih jelaskan, bisa dijelaskan mungkin ya kejadian yang terjadi saat itu kayak gimana? Waktu itu pagi-pagi sekitar jam 8, saya dari kosan mau ke kampus. Terus tiba-tiba pas di jalan sempit, ada orang dari lawan arah datang pakai helm full face, terus pakai jaket, tapi gak ada ciri-ciri orang-orang kriminal. Tiba-tiba pas berpapasan sama saya, dia dengan sengaja memegang dada saya, terus udah pergi gitu aja. Terus kondisi jalannya juga lagi sepi, jadi saya gak bisa teriak atau apa. Jadi kejadian saat itu tidak ada orang sama sekali? Mohon maaf nih, Tia. Mungkin baju yang dikenakan Tia pada saat itu, apakah yang seperti apa gitu? Apakah mungkin mengundang atau biasa aja? Kebetulan waktu itu saya lagi pakai kaos tangan panjang, terus selana panjang juga, gak ada unsur mengundang sama sekali. Kayak gitu ya. Mungkin ada pesan-pesannya untuk wanita-wanita di Jatinangor mungkin dari Teteh? Pesan-pesannya buat seluruh mahasiswi maupun cewek-cewek yang tinggal di sekitaran Jatinangor, buat selalu waspada kapanpun dan dimanapun, karena kayak kejadian pelecehan sederhana atau kecil kayak gitu tuh bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Jadi tetap harus selalu waspada. Ya, kasus ini tentu menjadi imbauan bagi para mahasiswi di luar sana dan cewek-cewek juga ya. Di Jatinangor khususnya untuk selalu waspada ketika berjalan sendirian, baik itu ketika malam, pagi, ataupun siang juga. Nah, terima kasih Teter telah datang ke sini. Semoga para pelaku cepat tertangkap ya, dan semoga juga tidak ada kejadian seperti ini lagi di Jatinangor atau mungkin dimanapun mungkin ya yang kita harapkan. Oke deh Mabala Ninja, jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini bakal ada informasi-informasi menarik lainnya yang bakal kita sayangkan untuk kalian. Tetap di WhatsApp Jatinangor.